Pemirsa DPRD Badung akhirnya menyelesaikan sidang paripurna ke-2, masa persidangan ke-2 DPRD tahun 2022. Pada sidang tersebut berhasil menyepakati KUA dan PPAS serta 4 transperda lainnya. Hal ini berarti pemberita daerah bersama DPRD Badung telah sepakat dan bertanggung jawab atas seluruh substansi yang terkandung dalam ke-6 dokumen tersebut. Sidang DPRD Badung dengan agenda penutupan sidang paripurna ke-2 berlangsung di ruang sidang utama kesana kantor DPRD Badung. Dipimpin Ketua DPRD Badung Puto Paruwata, sidang menyepakati KUA dan PPAS serta 4 transperda lainnya. Ini berarti pemberita daerah bersama DPRD Badung telah sepakat dan bertanggung jawab atas seluruh substansi yang terkandung dalam ke-6 dokumen tersebut. Selama proses pembahasan rancangan KUA dan PPAS, muncul pemikiran kritis dan konstruktif berkenaan dengan proyeksi pendapatan dan belanja daerah serta substansi materi ranverda. Hal ini sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap amanat rakyat, terutama masyarakat Kabupaten Badung, yang hasilnya diharapkan kembali kepada upaya mesejahterakan masyarakat. Ini adalah yang merupakan masukan yang konstruktif yang diberikan oleh DPRD dalam hal menjalankan tugas konstitusi, yang mana kita sudah cermati bersama, segala perbedaan pendapat dan kita sudah komodir, maka kita sudah isi dengan baik, maka muaranya semua adalah untuk kesedihan perlahan dan kebagian masyarakat. Seluruh masukan yang telah disampaikan Dewan akan menjadi pertimbangan utama dalam menyempurnakan kebijakan pendapatan dan belanja daerah, serta menyesuaikan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tertua dalam dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Badung tahun anggaran 2023 agar lebih realistis, efektif, dan efisien. Berdasarkan KUA dan PPAS Kabupaten Badung tahun anggaran 2023 yang telah disepakati, akan diterbitkan surat edaran kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun RKA SKPD dalam berangka penyusunan perancangan APWD Kabupaten Badung. Dari Badung Bagus Alit, Aiyus melaporkan.